Intro Ribuan warga Kepulauan Selayar padati lapangan Pemuda Benteng untuk melaksanakan sholat Idul Adha 10 Sulhijah 1443 Hijriah Sabtu 9 Juli 2022 Terpantau sholat Idul Adha pada hari ini dihadiri oleh Ketua Muhammadiyah Kepulauan Selayar Dr. Randes Haji Abdullah MPD, para pengurus dari Muhammadiyah dan segenap warga Kepulauan Selayar khususnya Kota Benteng Dalam pelaksanaan sholat Idul Adha pada hari ini yang bertindak langsung sebagai khatib adalah Dr. Randes Haji Abdullah MPD sedangkan yang menjadi imam Dr. Randes Haji Muhammad Amin Haji Abdullah dalam hikmahnya mengangkat tema hakikat berkorban dalam menyembeli nafsu kebinatangan Haji Abdullah juga mengumumkakan bahwa dengan berkorban secara hilang demi mencapai derajat Insya Allah nafsu seraka yang bersarang dalam dada akan menghilang dan akan diganti oleh nafsu mutmainah atau jiwa yang terang seperti yang diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Fajr ayat 27-30 sehingga ketika kita menyembeli nafsu kebinatangan berkenan memungkinkan orang-orang bekas yang di satu tempat sehingga ketika kita menyembeli nafsu kebinatangan kita hanya mau menang sendiri itulah yang harus kita sembli sehingga dengan demikian kita berusaha dan saya berharap hari ini misalnya ada yang lebaran tanggal 9 Juli atau sebastas tanggal 9 Juli kita jangan selalu mempermasalahkan itu kita berhati-hati kepada saudara-saudara kita yang akan berliban tim pemberitaan Kepulauan Selayar Cup kontributor CX1 kamera menahan perdana untuk KepulauanSelayarCup.go.id Terima kasih telah menonton!